Asanti Sok mengetahui keponakannya Fuji Utami beli in sapi dengan harga fantastis yang dikurbankan tahun ini pada Hari Raya Idul Adhananti. Selain itu yang seperti kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji melanjutkan laporan dirinya terhadap mantan manajernya, Batara dalam dugaan kasus penggelapan dana. Pada Kamis, 13.06, dia dan kuasa hukumnya, Sandi Arifin kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Fuji datang untuk memberikan keterangan dan bukti tambahan terkait laporan kasus penggelapan dana. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa dirinya enggan menjalani mediasi dengan pelaku. Sebab, mantan kekasih Tarik Halilintar itu sudah terlanjur kecewa dengan mantan manajernya yang diduga menggelapkan dana hingga miliaran rupiah. Aku sudah menunggu iktikat baik dia selama setahun, sudah coba hubungi tetapi tidak direspons. Kalau bertemu, dia pura-pura tidak kenal, kata Fuji. Perempuan berusia 21 tahun itu sudah menunggu iktikat baik pelaku selama setahun lebih. Akan tetapi, Fuji menyebut mantan manajernya itu tidak kunjung mengembalikan uang miliknya. Jadi, kalau mau mediasi, kemana saja dia selama ini? Ucapnya. Diketahui, Fuji melaporkan mantan manajernya atas kasus penggelapan dana pada September 2023 lalu. Dia diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat ulah pelaku. Adapun honor hingga pemasukan anak Haji Faisal itu sengaja digelapkan oleh mantan Menier. Sebelum lapor polisi, Fuji sudah mencoba menghubungi pelaku agar mengembalikan hat-hat miliknya, selain itu Fuji Utami bersikuku ingin melanjutkan proses hukum atas laporannya terhadap sang mantan Menier atas dugaan tindak penggelapan dana. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fuji Utami, Sandi Arifin saat mendampingi sang klien menjalani pemeriksaan tambahan. Intinya klien kami ingin tetap melanjutkan sampai ke proses yang berlaku, ujar Sandi Arifin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu, 13 Juni 2024. Fuji Utami juga menolak mediasi yang diajukan oleh sang mantan Menier, kami dapat informasi juga kemarin sudah ada pengajuan mediasi. Saya tanya Uti, Fuji Utami, tapi Uti menolak, lanjutnya. Fuji Utami pun mengungkapkan alasannya enggan untuk menjalani mediasi dengan sang mantan Menier. Menurut adik ipar almarhumah Vanessa Angel, dirinya sudah menunggu itikat baik dari sang mantan Menier namun tak membuahkan hasil. Waktu itu aku sudah nunggu itikat baiknya setahun aku hubungi, aku telepon kadang gak dibalas, kata Fuji Utami. Selain itu, ketika saling bertemu di tempat yang sama pun sang mantan Menier memilih untuk tak menegur Fuji Utami, kalau ketemu di suatu tempat pura-pura gak kenal dia lagi di acara parti, imbuhnya. Melihat gelagat dari sang terlapor, Fuji Utami pun merasa tak ada itikat baik, jadi aku merasa orang ini kok hidupnya enak banget ya, gak ada itikat baik, nyapa aku aja enggak, katanya, jadi aku rasa kemana aja selama ini baru mau mediasi, tutupnya. Seperti diberitakan.